Oke kita ada review satu lagi nih, saya kebut review beberapa HP, maksud tadi oleh telepon dalam beberapa hari lagi ribet kayaknya, oke sekarang kita mau review tentang handphone yang secara fisik cakep banget, dia itu kayak iPhone banget, namanya Umidigi A3, merknya Umidigi ya, Umidigi sekarang juga udah mulai mantep ya, model-modelnya sama alminya, handphonenya semuanya udah mulai bagus semua, oke kita lihat nih Umidigi A3 ini, dia pakai CPU Quad-Core MT6739, jadi itu MT6739 itu, kayak prosesor value, cuman keluaran yang terbaru gitu, dan GPU-nya dipakai 4x Cortex-A53 atau 0.5GHz, udah Android 8.1, sorry, RAM-nya 3GB, RAM-nya 32GB, terus dia dual nano SIM and tram flash, jadi dia itu udah terpisah, kok, nama pada bagian, masalah bagian nano SIM sama, trans flash-nya itu udah terpisah, bukan hybrid maksudnya, terus baterainya 3300 ya standar, terus 5,7 inch, HD, tapi karenacciones HD, cuman karena 5,7 inch, jadi, semen 리aknya mau HD plus sama HD nggak gitu keliatan ya, udah jelas kala layarnya kecil, dan dengan pakai HD plus ini juga dia lebih ngirit baterai terus habis itu kameranya 12 megapiksel plus 5 megapiksel dual, depannya 8 megapiksel dan ini udah 4G 4G Indonesia bisa bahasa Indonesia juga udah disini ada tanks nya terus habis itu habis itu ini adapter adapter nya kita lihat output nya 5V 1A jadi mungkin ngecas nya sekitar 2 jam lebih ya terus ini kabel nya oke dan kita lihat ini hp nya disini udah ada anti gores nya sama kalau kita ambil dapat back case back case nya premium barangnya kayak semi kulit dan bodi nya gold nya ini kalau di kamera gak tau gimana ya tapi ini keramik banget gitu ceramik nya tuh ceramik kaca banget jadi bener-bener premium banget kayak iphone pinggirannya dari metal semua tuh besi semua jadi ini jadi ini handphone value yang elegan ini volume rocker ini power button fingerprint nya di belakang ada sunlock ya tadi ya dalamnya tuh ini layarnya begini udah 18 banding 9 ya udah sekarang pakai notch kalau dilihat nih iphone banget nih sampai samping-sampingnya ini bener-bener premium oh ini ada 3,5 mm jack USB micro speaker grill nya di bawah ini besi nya pinggirannya kayak sparkle apa ya kayak ada sparkle nya gitu kayak besi-besi bukan kayak besi biasa gitu besi nya besi mewah dan disini udah bahasa Indonesia disini gak keliatan tapi ada LED notification jadi kalau ada notifikasi apa charging apa-apa udah keliatan ini karena belum diisi kartu aja jadi dia gak akan dikedip kali ya ini kartunya seperti saya tadi bilang dia itu bukan hybrid dia itu udah pakai ini tambahan maksudnya udah sendiri-sendiri gitu buka ip oh oh ya kan kartunya udah sendiri-sendiri cakep ya jadi intinya cakep bener cakep banget jadi ini ponsel yang value class cuman dengan tampilan super mewah tampilan iphone terus kameranya 12 megapixel coba ya lumayan lah dia ngambil fokusnya di belakang mungkin karena belum disentuh ya coba diulang botol minum oh iya nih dah fokusnya di botol minum oke sama ini ada penerama depth of focus ini kayak buat ini ya oke nya mau seberapa dalam bisa install oke demikian review saya tentang umidigi 3 pro semoga bisa buat gambaran kalau ada yang cari oh iya ini juga dia itu sama kayak iphone jadi dia itu modelnya modelnya bisa pakai model kotak menu sama back dan ini bisa dibolak-balik bisa juga model kayak iphone yang di slide atau vivo backnya di slide ini menu nya slide ini nanti ada di opsinya opsi opsi overview home back swipe up nih kalau swipe up jadi model-model kayak vivo apa iphone gitu kayaknya kalau enggak pakai settingan model android 1 gimana 26,36 ayo kunci bisa dicari ya gitu aja kayaknya tambangannya cukup ya demikian video tentang midi j3 pro see you on next video i Terima kasih.